Selain memiliki fokus pada pengujian kamera, DxOMark pun memiliki fokus terhadap pengujian kualitas layar pada produk smartphone. Layar menjadi perhatian khusus oleh DxOMark karena komponen ini memiliki peran yang sangat penting terhadap sejumlah kebutuhan konsumen smartphone yang berkaitan dengan interface maupun grafis. Singkatnya, melalui hasil benchmark layar dari DxOMark. Kamu bisa dengan mudah menganalisis jenis smartphone apa saja yang memiliki kualitas dan kuantitas layar terbaik. Untuk menopang aktivitas yang berkaitan dengan editing, gaming, dan sebagainya. Lantas daftar HP apa saja yang punya kualitas layar terbaik menurut DxOMark di 2023 ini? Galaxy Z Fold 5 merupakan smartphone lipat terbaru yang telah rilis sejak Agustus 2023. Berkat konfigurasi layar lipat berpanel foldable Dynamic AMOLED 2x, Galaxy Z Fold 5 berhasil mendapati skor benchmark layar dari DxOMark sebesar 152 poin. Karena dibangun dengan konstruksi lipat, Galaxy Z Fold 5 punya dukungan layar sampul 6,2 inci berpanel Dynamic AMOLED 2x. Karena dibangun dengan konstruksi lipat, Galaxy Z Fold 5 punya dukungan layar sampul 6,2 inci berpanel Dynamic AMOLED 2. Di samping memiliki layar lipat multifungsi, Galaxy Z Fold 5 punya fasilitas stylus pen yang cukup berguna untuk menunjang aktivitas menulis membubuhkan tanda tangan pada dokumen digital dan sebagainya. Sejumlah fasilitas tersebut dapat kamu nikmati dengan menebusnya di angka 22,9 juta. Berniat membelinya, varian warnanya terdiri dari Ichi Blue, Phantom Black, Grim, Grey, dan Blue. Berikutnya, ada Pixel Fold di segmen smartphone lipat dari Google. Hape ini punya produktivitas layar yang cukup baik untuk keperluan editing, gaming, dan multitasking berkat konfigurasi layar foldable OLED seluas 7,6 inci. Sedangkan pada kondisi terlipat, Pixel Fold punya layar sampul 5,8 inci berpanel OLED yang diproteksi Corning Gorilla Glass Victus pada masing-masing layarnya. Tak hanya memiliki pencapaian skor benchmark layar sebesar 151 poin. Hape lipat seharga 17,4 juta rupiah ini memiliki konfigurasi jantung utama berbasis chipset Google Tensor G2. Berpadu dengan GPU Mali-G710MP7 yang siap menjawab berbagai kebutuhan pengguna. Beranjak ke sektor bodi, konstruksi Pixel Fold dinilai cukup tangguh karena memiliki rating proteksi IP68 dengan varian warna porch line dan obsidian. Urutan ketiga ada Magic 5 Pro dari Honor yang mengadopsi layar 6,81 inci berpanel LTPO OLED. Pengalaman multimedia menjadi semakin mengesankan berkat dukungan teknologi HDR10+, dengan konfigurasi refresh rate sebesar 120Hz. Kamu pun masih bisa menggunakan Magic 5 Pro pada situasi outdoor dengan nyaman karena layarnya punya tingkat kecerahan sebesar 1.800 nits. Berdasarkan sejumlah aspek layar yang ditawarkan tak heran jika Magic 5 Pro berhasil mendapati skor benchmark layar sebesar 151. Selain itu, Magic 5 Pro mengusung penggunaan GPU berbasis Adreno 740 yang cukup berperan penting untuk mendongkrak performa dan kualitas layar. Mengenai inovasi teknologi, Magic 5 Pro melibatkan teknologi kamera TOF 3D dan dukungan sistem operasi Android 13 yang berpadu antar muka Magic OS 7.1. Di banderol mulai 15,6 jutaan, varian warnanya terdiri dari black, meadow green, blue, purple, dan orange. Sebagai salah satu ikon produk smartphone yang sangat bergensi, tak heran jika iPhone 14 Pro Max memiliki layar berkualitas dengan perolehan skor benchmark sebesar 149. Layar iPhone 14 Pro Max sangat mendukung aktivitas outdoor produktif karena punya tingkat kecerahan layar sebesar 200 nits. Sebagai bentuk proteksi, layar iPhone 14 Pro Max dilindungi keramik shield glass untuk melindungi dari ancaman goresan yang merusak secara fisik. Sayangnya, kamu perlu merogoh kocek sebesar 20 juta rupiah untuk bisa menembus beragam fasilitas dan keunggulan yang ditawarkan oleh iPhone 14 Pro Max. Meski begitu, nominal tersebut sebanding dengan fitur kelas atas yang ditawarkan mulai dari Always-On Display, dukungan memori internal berteknologi informa, serta dukungan sensor Face ID untuk kebutuhan sekuritas. Pada urutan terakhir, ternyata masih dari keluarga Apple. iPhone 14 Pro merupakan varian adik dari iPhone 14 Pro Max dengan pencapaian skor benchmark yang sama dengan iPhone 14 Pro Max. Artinya, opsi ini adalah solusi yang cukup buat IT untuk menikmati kualitas layar sekelas iPhone 14 Pro Max dengan harga lebih murah. iPhone 14 Pro hanya dibanderol mulai Rp 17,2 juta rupiah. Rincinya, kamu bisa menghemat sekitar Rp 2,8 jutaan. Perbedaan yang cukup mencolok dengan iPhone 14 Pro Max terletak pada sektor baterai dan dimensi layar. Namun, perbedaan tersebut masih dapat dimaklumi karena iPhone 14 Pro merupakan versi hemat dari iPhone 14 Pro Max. Kelima deretan smartphone tersebut adalah opsi yang cukup recommended dari beragam pertimbangan jika aktivitas gaming, editing, dan streaming menjadi prioritas kamu saat menggunakan smartphone. Apalagi deretan rekomendasi smartphone kali ini sudah teruji oleh DxOMark. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!